Polisi menggelar olah TKP lokasi kecelakaan bus pariwisata di turunan Pari Cikadu, Ciamis, Jawa Barat yang menewaskan 4 orang dan belasan luka-luka. Olah TKP dilakukan untuk memastikan awal kejadian kecelakaan maut. Petugas kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara lokasi kecelakaan bus pariwisata di turunan Pari Cikadu, Ciamis, Jawa Barat. Di lokasi turunan Pari Cikadu diduga bus mulai mengalami kendala dengan adanya tanda-tanda bus tidak normal. Olah tempat kejadian perkara dimulai di bagian turunan atas, kemudian di depan rumah warga di mana bus sudah mulai terdapat tanda-tanda kelainan dan menabrak beberapa kendaraan di depannya hingga akhirnya menabrak 3 rumah warga. Polisi belum bisa memastikan penyebab bus terjadi kecelakaan, apakah karena bagian remblong atau terdapat penyebab lain. Sementara masih kami inventarisir, karena kami juga masih menyusir, kami juga belum bisa mendapatkan keterangan karena pastinya korban-korban juga masih belum bisa diambil kepentingannya. Supirnya juga masih belum diketemukan, kemungkinan juga supirnya merupakan bagian dari korban rumah yang berada di depan. Pak Kapolis ini bus apa dengan apa, Pak? Yang terlibat kecelakaan ini apa saja? Sementara terdata ada tiga kendaraan yang terlibat, ada kendaraan bis, ada kendaraan pendapat, dan kendaraan terhadap. Menabrak belum lanjutnya, Pak? Terkait dengan kronologis, kami mohon waktu, teman-teman harus bersabar, nanti akan kami jalani. Rombongan bus pariwisata yang membawa 60 orang penumpang setelah melakukan jara ke situ Lengkong Ciamis mengalami keselakaan di turunan pari Ciamis. Bus pariwisata rencananya akan menuju pamijahan Kabupaten Tasipalaya untuk berjara. Akibat keselakaan, korban meninggal 4 orang dan luka-luka 15 orang. Beberapa korban menjalani perawatan di bus kesmas dan RSUD. Diduga keselakaan bus akibat remblong pada saat jalanan menurun dan kemudian menabrak beberapa kendaraan di depannya dan baru berhenti setelah menabrak tiga buah rumah warga. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asef Joharyono, E-News, melaporkan.